Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke disini ada sebaru kesan dari bagaimana sekalian Yaitu Malaysia Pilih kapal selam baru dari Turki TS-1700 Oke dan STM-500 Betul ke Oke dan saya penasaran sekali guys Malaysia memilih ya Untuk kapal selam barunya itu berasal dari Turki So gimana menurut teman-teman Haa komen, komen, komen Oke jom kita tengok videonya guys Let's go World Military Info Oke Wow 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 Waduh telah menunjukkan nilai strategik kapal selam skorpin terhadap kapal musuh yang bermusuhat. Dikatakan, kapal selam ini akan mencapai usia 20 tahun di dalam beberapa tahun yang mendatang. Oh, 20 tahun lama eh. Pengadaan dua kapal selam perlu dilakukan segera untuk menambah dan mengurangi tekanan kepada kedua-dua skorpin. Oleh kerana kapal selam memerlukan sejumlah wang yang besar, ada kemungkinan juga kapal selam baru mungkin buatkan skorpin sebagai tambahan. Sekiranya demikian, kemungkinan TLDM boleh beralih ke Turki sebagai negara sumber alternatif. Turki adalah salah satu daripada pengendali kapal selam yang paling awal. Kapal selam Turki yang pertama diperolehi pada tahun 1880 oleh kerajaan Uthmaniyah. Kapal selam Abdul Hamid adalah kapal selam kelas Northern Perth yang mampu menembak torpedo ketika tenggelam. Abdul Hamid pula diikuti dengan kapal selam yang lain dikenali sebagai Abdul Mesir. Kononnya, kedua-dua kapal selam itu telah membuka jalan dan sejarah operasi kapal selam yang panjang dan menarik di Turki. Ini juga telah memberikan inspirasi kepada orang Turki untuk membangunkan kapal selam buatan mereka sendiri bagi memenuhi keperluan pertahanan mereka. Hasilnya, sebuah syarikat Turki STM kini telah mempromosikan dua kapal selamnya, iaitu kapal selam kelas serangan TS-1700 dan kapal selam mini STM-500. TS-1700 adalah kapal selam serangan diesel elektrik yang dipersenjatai dengan 16 torpedo yang dilancarkan daripada 8 cium. Kapal selam sepanjang 60.14 meter ini dapat menampung 25 kru, ditambah pula dengan 6 operator pasukan khas untuk jangka masa 90 hari. Didorong oleh motor elektrik dan dua penjana diesel. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan sistem pendorong bebas udara AIP. Ia dapat mencapai kelajuan 20 knot dan dapat menyelam lebih daripada 300 meter. Wah, 300 meter. TS-1700 masih pada tahap konseptual, tetapi mungkin juga siapkan yang memperolehi dana untuk dua buah kapal selam lagi. Kapal selam mini STM-500 berukuran 42 meter pula akan dipersenjatai dengan 8 torpedo yang dilancarkan daripada 4 cium torpedo. Ia mampu memuatkan 18 kru dan 6 pengendali pasukan khas untuk jangka masa 30 hari. Tidak seperti TS-1700, STM-500 beroperasi di perairan cetek dengan kelajuan 18 knot. Maka ianya memang sangat berguna untuk operasi di Laut Andaman dan Pantai Timur semenanjung Malaysia. Bagi admin, kapal selam Turki ini adalah sesuatu yang menarik untuk dinilai. Jika anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila tinggalkan komen di ruangan yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa sila tekan butang untuk subscribe. Oke guys, sudah selesai videonya. So, mari kita baca komentar-komentar daripada netizen ya. Sehingga kita bisa menambah wawasan juga ya. Apa yang dicakap oleh netizen-netizen yang ada di video ini. Jadi, come on kita baca ya guys. Oke, disini ada Sousuke Gels. Oke, terbaik dapat menguatkan ketenteraan sekaligus membantu suara sesama negara Islam. Betul, biar Malaysia memiliki banyak kapal selam yang canggih. Sebabnya, kapal selam dalam aset paling penting ya. Dan paling hadapan untuk menjalankan misi rahasia dan memberhaya. Oke, berbahaya. Mungkin seperti itu, typo ini. Kapal selam mini STM-500 boleh digunakan oleh KD Panglima Hitam. Dan kapal selam penyerang TS-1700 boleh dioperasikan. Angkatan kapal selam TLDM Turki. Bukan sahaja telah mencipta kapal selam STM-500 dan TS-1700. Malah mereka juga telah menciptakan persenjataan yang akan digunakan oleh kedua jenis kapal. Oke, selam tersebut yaitu torpedo berat Akiya dan peluru berpandu anti kapal yang masih dalam pembangunan. Yaitu SOM dan ATMAKA. Oke, versi pelancaran kapal selam. Oke, ini infonya bagus sekali ya. Oke, ada setuju. Kami respect Turki. Sejarah otmania 100%. Oke, tahun selepas. Pilihan tepat perairan kita yang cetek sesuai dengan saiz kapal selam kecil dan canggih. Memang sesuai menanti musuh dan perisikan. Apa perisikan ya? Saya tak faham tuh. Keluasan laut Malaysia sekurangnya TLDM perlu ada 10 buah kapal selam sekedar bagi pandangan. Oke, terbaik buatan Turki. Harap-harap Malaysia dapatkan yang Turki punya sahabat garip. Oke, so itulah tadi komentar-komentar daripada netizen. Dan bagaimana komentar teman-teman tentang video ini? Apakah Malaysia akan mengambil? Berarti ini Malaysia belum mengambil kan daripada Turki ya kan? Cuma, betul ke ini. Nah, macam itu. Dan kalau memang betul. So, ini keren banget sih. Malaysia memilih kapal selam baru daripada Turki. Setidaknya ya punya banyak kapal selam itu. Apa namanya ya? Untuk mempertahankan negara. Macam itu guys. So, ya. Keren. Dan bagaimana menurut teman-teman? Langsung saja komen di bawah. Harus punya berapa kapal Malaysia ini? Nah, harus punya berapa kapal? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sila komen di bawah ya. Dan bagaimana pandangan kawan-kawan kalau Malaysia itu pilih kapal selam daripada Turki ini? Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya.